Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mawar Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara mengisi, menghapus, dan mengedit SKP Tahun 2022 di LKDRJ BKN Langsung saja coba kita bahas Dan kita praktikan caranya Untuk login alamat ikenerja.bkain Alamatnya attpskenerja.bkain.ku.id Untuk pendekatan data SKP tahun 2022 Menggunakan pendekatan top down Dari atas ke bawah Dari pimpinan atau atasan turun ke bawahan Coba kita praktikan caranya Di sini sudah kami aksis alamat ikenerja tadi Login menggunakan dengan user mysapk Coba kita klik login Username biasanya nip kita masing-masing Berserta password yang sudah ada Klik sign in teman-teman Bagian bawah Jika menghasil login Tampilannya seperti ini Di sini ada buku panduan Bisa di download teman-teman Di bagian ujung Untuk dibaca dan diperdomani Buku panduannya Silahkan klik download Ini kami tutup saja Di bagian main menu Ada profil SKP dan tim kerja Sebelum ke menu SKP ini Untuk menambah SKP Pastikan di cek terlebih dahulu Menu profil Di sini ada beberapa menu Data pribadi Data atasan List bergawis atau honor List bergawis bawahan Klim pimpinan honor Jika kita bukan pimpinan Atau kepala suatu satker Cukup yang di cek Data pribadi Dan data atasan Sekali lagi Jika kita bukan pimpinan Pegawai Biasa saja Cukup cek Data pribadi Dan data atasan kita Kita cek Terbih dahulu Data pribadi Data pribadi ini Pastikan Di sini sudah tepat Untuk mengedit Di bagian bawah Ada edit pimpin Yang bisa di edit Di sini honor Teman-teman Jabatan Gulungan ruang Misal kita ada Pengubahan jabatan Atau gulungan ruangnya Naik pangkat Misal tinggal disesuaikan Dengan pangkat Atau jabatan Yang terbaru Caranya Tinggal diisi saja Misal 3C Untuk jabatan 3C Gungu ahli muda Tinggal klik ok Maka akan Berubah Menjadi Jabatan Atau gulungan ruang Yang terbaru tadi Yang kita input Setelah itu Tinggal di cek Data atasan Di sini Data atasan Otomatis Termisi Setelah atasan kita Mengklaim Sebagai pimpinan Honornya Pastikan Di sini sudah Termisi Jika belum Termisi Jangan dilakukan Penambahan SKP terlebih dahulu Menunggu sampai Jabatan Data atasan Di sini Termisi Teman-teman Untuk atasan ini Termisi secara otomatis Setelah Pimpinan kita Atau atasan kita Melakukan Plim Pimpinan Honor Di user Pimpinan kita Jadi yang di cek Jika kita bukan Pimpinan Cukup data pribadi Dan data atasan saja Setelah itu Baru ke menu SKP Tinggal klik Tambah SKP Bagian ujung Pastikan Tadi atasannya Sudah termisi Di sini Teman-teman Untuk penyudi awal Ini penyudi Norma Nanti silahkan Ditanyakan Ke pegawai Kami masukkan Untuk penyudi Norma Biasanya Januari Tanggal 1 Dan Berakhir Biasanya 31 Desember 2022 1 tahun Ini untuk Penyudi Norma Nanti silahkan Untuk Tanggal Penyudinya Ditanyakan Dikoordinasikan Dengan kepergayaan Masing-masing Untuk Lulusan P3K Bagaimana Yang SK TMT Misal Dari April 2022 Atau CPNS Yang baru Untuk Masalah P3K Dan CPNS Yang baru SK Belum Sampai 1 tahun Silahkan Nanti Sesuaikan Bagaimana Cara Pengisian Penyudi Awal Dan Penyudi Akhir Di Sini Untuk Pendekatan Sini Teman-teman Ada Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Target Berbasis Angka Sedangkan Kualitatif Tidak Menggunakan Target Berbasis Angka Jadi Yang Kita Pilih Yang Kuantitatif Yang Berbasis Angka Teman-teman Kayak Lagi Yang Dipilih Kuantitatif Yang Berbasis Angka Setelah Itu Tinggal Klik OK Maka Disini Akan Ada Berbagai Macam Menu Detail SKP Matemperan Hasil SKP Bawahan Penilaian Untuk Mengedit Disini Teman-teman Setelah Nanti Diisi Bisa Di Disini Dan Menghapus Di bagian Sampai Gambar Sampai Namun Catatannya Sangatnya Untuk Bisa Di Edit Dan Di Hapus Jika SKP Ini Belum Terkirim Atau Belum Disetujui Oleh Pimpinan Atau Atusan Kita Jika Sudah Disetujui Oleh Pimpinan Atau Atusan Kita Tentunya Tidak Bisa Lagi Di Hapus Kecuali Dibatalkan Oleh Pimpinan Atau Atusan Kita Ini Statusnya Teman 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 Lihat Masih Drap Untuk Mengisi Detail SKP Di Bagian Sini Teman Teman Detail SKP Nanti Kita Akan Mengisi RK Rencana Hasil Kerja Ini Matrik Bisa Dilihat Nanti Matrik Ini Untuk Mencipta SKP Ini Untuk Mengajukan SKP Jika Sudah Termisi Secara Lengkap Dan Benar Baru Bisa Diajukan Teman Teman Tambah RHK Contohkan Untuk Mengisi RHK Disini Ada Keterangan Silahkan Dibaca Nanti Masuk RHK Rencana Hasil Kerja Atasan Yang Di Intervensi Akan Dipilih Disini Mohon Maaf Tidak Bisa Kami Contohkan Karena Atasan Kami Belum Mengerjakan Atau Membuat SKP Jadi Disini Rencana Hasil Kerja RHK Atasan Belum Muncul Teman Teman Nanti Muncul Setelah Pimpinan Atasan Kita HK Karena Sifat Datanya Ini Tadi Berbasis Atau Pendekatannya Top Down Dari Atasan Atau Pimpinan Turun Ke Bawah Jika Atasan Kita Belum Mengerjakan SKP Tentunya Bawahan Juga Tidak Bisa Membuat SKP Jadi Atasan Terlebih Dulu Sangat Membuat SKP Nanti Disesuaikan Nanti MKH Ada Utama Tambahan Ini Bisa Dilihat Dari Master SKP Manual Rencana Hasil Kerjanya Silahkan Nanti Bisa Dikopi Pasti Di Master Data SKP Yang Manual Biasanya Ada Mohon maaf Ini Kami Tidak Bisa Lanjutkan Teman Teman Kami Tutup Saja Karena Tadi Rencana Hasil Kerjata Belum Kita Tutup Nanti Setelah Diisi Teman Teman Isi Yang HK Disesuaikan Di Bagian Bawah Juga Ada Nanti Lampingan Nanti Silahkan Disesuaikan Ini Tinggal Edit Saja Tinggal Diisi Jika ada Lampingannya Klik Oke Ini Catatannya Atau Ketengahannya Silahkan Dibaca Di bagian Ujung Ini Ada Ketengahan Silahkan Dibaca Sendiri Teman Teman Ini Juga Ada Lampingannya Silahkan Disesuaikan Ini Untuk Citak SKP Untuk Lihat Matrik Ini Untuk Ajukan SKP Tadi Sudah Lengkap Dan Benar Kita Kembali Oke Seperti itu Teman Teman Cara Membuatnya Jika Belum Terkirim Tadi Bisa Di Edit Atau Bisa Dihapus Di bagian Ujung Ini Kita Kembali Teman Teman Ini Bagian Ini Ada Penilaian Ini Nanti Bisa Di Isi Setelah SKP Jadi Setuju Teman Teman Ini Ada Pengisian Bukti Dukung Dan Lihat Hasil Ini Coba Diklik Belum Tidak Belum Disisi Teman Teman Ini Jadi Kesalahan Aplikasi SKP Ini Belum Disisi Rencana Aksi Jadi Bisa Disi Setelah Nanti Disetuju Teman Teman Oke Ini Saja Yang Kami Sampaikan Terkait Pengisian SKP Secara Singkat Mohon maaf Jika penjelasannya Kurang Tepat Atau Kurang Jelas Semoga Ada Manfaatnya Kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat